Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang cerah ini. Tentunya kita punya semangat yang baru. Kita mau menapaki hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau katakan, Yesus engkau semuanya baik. Yesus namamu indah. Kucinta engkau selalu. Yesus kau sungguh bari. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Kutinggikan, ku lakukan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kau melihat hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. 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 Saya akan membaca Yohanes yang ke-10 ayat 10 berkata. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak ibu saudara, kalau sebuah rumah dimasuki maling untuk merampok. Tentunya dia tidak akan mengambil hal-hal yang sepele. Hanya mengambil sekedar barang-barang yang tidak berguna. Tetapi dia akan berusaha untuk mengambil sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Demikian juga dengan cara kerja iblis. Di sini dikatakan bahwa iblis adalah pencuri. Dan dia datang di dalam hati kita. Dia datang di dalam kehidupan kita. Untuk mencuri sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Yaitu dia mencuri keselamatan kita, kehidupan kekal kita. Dia berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara. Untuk melencengkan kita agar kita keluar dari jalur kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya datang untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Tetapi dia senang menyeret kita untuk masuk di dalam kebinasaan kekal. Di dalam kematian kekal bersama dengan dia. Karena itu kita harus waspada. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa jika iblis datang seperti seorang pencuri. Maka kita itu harus waspada. Sebagai orang yang percaya, kita harus melek iman. Kita harus sadar iman. Kita harus waspada sepenuhnya terhadap siasat iblis. Karena dia bisa mengambil sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, kalau kita bisa waspada, kita bisa mewas diri. Maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa memahami firman Tuhan. Kita bisa memahami rencana Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak hanya memberikan engkau hidup. Tetapi engkau akan mempunyainya di dalam segala kelimpahan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Maka kelimpahan surgawi akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan berjanji bahwa dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan dia akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita sekalian ketika kita setia kepadanya. Ketika kita mau menjadi sauran berkat Tuhan. Ketika kita mau menjalankan apa yang dikendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mau menerima kelimpahan daripada Tuhan. Mari tetap waspada akan siasat Iblis. Dan terus maju dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang berberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami tetap waspada terhadap tipu musrihat Iblis yang ingin membawa kami kepada kebinasaan. Namun kami juga Tuhan harus mempersiapkan diri kami sedemikian rupa untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Pelayanan Tuhan menjadi berkat. Karena dengan demikian Tuhan kelimpahan daripada Tuhan boleh kami rasakan. Dan kami juga boleh menyalurkan kelimpahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan cuma kelimpahan materi Tuhan. Tetapi kelimpahan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Boleh mengalir melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sertai dan mimpi kami sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Berkati pekerjaan rumah tangga dan apapun yang kami lakukan. Biarlah berkenan di hadapanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Yesus senantiasa memberkati kita. Puji Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.